Pertanyaan hari ini adalah mengapa Atomi? Anda bisa lihat tadi, garam, sikat gigi, itu saya bisa beli di supermarket. Anda setiap hari pasti sikat gigi, Anda masak pasti pakai garam, Anda pasti cuci tiangan pakai sabun, cuci baju pakai sabun pencuci baju. Ini kita bisa beli di supermarket. Pertanyaannya kenapa saya harus di Atomi? Karena Anda nggak bisa lepas dari produk keperluan tersebut. Ada nggak yang di sini bisa nggak mandi seminggu? Ada nggak di sini yang nggak sikat gigi selama satu bulan? Nggak ada ya Bapak-Ibu. Semua kita harus pakai produk keperluan yang namanya harian ini. Anda kalau sampai tidak sikat gigi satu hari, masih oke. Anda sudah nggak sikat gigi dua hari, mungkin sudah mulai kecium bau. Tiga hari, Anda sudah disuruh istri Anda tidur di garasi. Sudah mulai bau. Nah, ini akan mempengaruhi gaya hidup Anda. Jadi yang namanya produk keperluan harian, Anda tidak akan bisa lepas. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Anda bisa mendapatkan kembali uang yang Anda belanja untuk keperluan harian tersebut? Ada nggak di sini yang belanja ke Carefor, setelah satu tahun Anda dapat satu juta? Ini loh, Pak Mike. Setelah menjadi pelanggan Carefor selama satu tahun, ya ini saya kasih karena loyalitas Anda satu juta. Nggak mungkin ada ya. Pasti dari setiap dari kita, hanya keluar uang, dapat produk. Keluar uang, dapat produk. Tapi kalau di Atomi, Anda tidak hanya keluar uang, tapi Anda bisa dapat pemasukan. Pendapatan. Dan pendapatan ini bukan hanya sekali dua kali loh, Bapak Ibu. Setiap minggu Anda dapat. Karena hitungannya adalah harian komisi di Atomi. Tapi saya nggak akan dijelaskan terlalu detail. Jadi di Atomi, Anda bisa mendapatkan penghasilan setiap hari. Dan nggak hanya sampai Anda meninggal. Artinya nggak sampai generasi Anda. Anda bisa turunkan sampai ke anak dan cucu. Nah, apa itu Atomi? Atomi merupakan global online supermarket yang menjual produk lebih dari 500 jenis. Kenapa saya bilang supermarket? Saya nggak bilang MLM, Bapak Ibu. Walaupun Atomi itu adalah suatu network marketing atau multi-level marketing. Tapi kita bukan seperti MLM yang di luar sana. Kenapa? MLM yang di sana, produk mereka tidak sampai 500 jenis. Nggak ada yang sampai 500. Jadi Atomi merupakan supermarket. Supermarket yang online. Bukan yang di online-online-kan karena pandemi. Banyak perusahaan di luar sana, karena pandemi nggak bisa beroperasi secara offline, dia jadikan online. Tapi Atomi sejak berdiri di tahun 2009, sudah menjadi online. Ya, sudah online. Jadi Atomi nggak ada namanya toko. Anda tidak akan melihat suatu toko yang ada merek pelang Atomi jualan produk Atomi. Walaupun ada. Anda lihat ruko jualan produk. Nah, itu adalah tindakan ilegal. Tindakan yang bisa menyalahi kode etik, bukan bisa lagi ya, itu sudah melanggar kode etik. Dan bila Anda laporkan, Anda laporkan ke Atomi Indonesia, ini akan ditindak tegas pemilik pusat pelatihan tersebut. Karena pusat pelatihan dilarang menjual produk apapun tanpa PV. Ya, tanpa poin. Jadi pusat pelatihan fungsinya hanya memberikan pelatihan. Anda dilarang berjualan. Jadi kalau sampai ada yang berjualan, itu bukan Atomi. Itu adalah member yang melanggar kode etik. Jadi Atomi ini tidak hanya online, tapi global sudah ada di 57 negara. Banyak dari kita, coba saya mau tanya di sini yang hadir. Siapa yang mau punya bisnis? Atau pernah mau punya bisnis, eh gagal. Coba ketik satu. Coba ketik satu, bila Anda pernah mau punya bisnis, tapi gagal. Atau dulu pernah punya bisnis, terus gagal. Ataupun gagal berkali-kali punya bisnis. Ada nggak ada di sini? Ketik satu coba. Ada ya. Ada beberapa yang gagal berbisnis. Saya yakin itu. Mungkin Anda masih punya bisnis sekarang, ya dibilang sukses juga. Nggak. Ada nggak? Nah kalau ada yang seperti itu, punya bisnis, tapi belum sukses. Ketik dua. Anda sudah punya bisnis, tapi nggak sukses. Ketik dua. Cuma buat nyambung hidup aja. Ya cuman punya pemasukan untuk setiap bulan, nggak tekor aja. Ketik dua. Ada nggak di sini? Saya rasa banyak. Kalau Anda keluar sana, Anda ngobrol dengan yang punya bisnis, apalagi sejak pandemi, mereka hanya bilang, ya bisnis sepi sekarang. Cuma bisa nyambung hidup aja gitu ya. Nggak bisa seperti dulu, sebelum pandemi. Sekarang apa-apa mahal. Betul nggak? Bahan-bahan naik, uang karyawan juga mau naik lagi ya. Selalu dinaikkan UMR. Nah kenapa orang gagal berbisnis? Pasti pertama masalahnya uang. Tidak punya modal. Betul nggak? Kalau Anda punya uang, Anda sudah pasti punya bisnis. Kebanyakan dari mereka yang nggak punya bisnis, akhirnya mereka kerja jadi karyawan. Karena itu paling gampang. Jadi kalau kita tanya, anak kita mungkin ya, kalau kita tanya dari kecil, pasti dia mau jadi bos. Pasti dia mau punya, oh saya mau punya toko apa gitu ya. Misalkan kalau cewek ya, dia paling senang masak-masak. Saya mau punya restoran gitu ya. Tapi kalau dia sudah gede, kenapa dia nggak buka restoran? Penyebabnya tidak punya modal. Yang kedua, produknya. Apa yang Anda jual, ini adalah kunci kesuksesannya bisnis Anda. Kalau Anda misalkan mau bisnis online, berarti Anda harus cari produk dari online, misalkan dari Alibaba, Anda harus beli produk yang berkualitas baik dengan harga rendah. Kalau kualitasnya rendah, ya sudah pasti semua orang jual. Kalau kualitasnya baik, biasanya harganya juga mahal. Nggak semua orang mampu menjual. Kalau Anda bisa jual, produk Anda bisa laku. Ataupun kalau Anda seorang YouTuber, berarti kan ada yang Anda jual, yaitu kontennya Anda kan, video Anda, Anda shooting video, Anda kemas, Anda edit, Anda upload. Kalau kontennya membosankan, produk Anda juga nggak laku, nggak ada yang nonton. Jadi produk ini juga nggak mudah, Bapak-Ibu. Banyak orang gagal karena produk. Yang ketiga, karena Anda tidak bisa manajemen. Anda nggak bisa mengkelola bisnis Anda. Anda nggak tahu perhubungan dengan supplier, nanti bayarnya gimana. Anda nggak ngerti. Gap-tech ibaratnya. Anda juga nggak bisa manajemen karyawan. Karyawan mulai membangkang, Anda nggak ngerti gimana cara menghandle karyawan-karyawan seperti ini. Nah, ini juga manajemen ini yang banyak membuat orang gagal. Nah, kalau Anda mau punya bisnis yang sukses, pertama, Anda harus punya keahlian. Misalkan ya, kalau Anda mau punya suatu restoran, misalkan Chinese food gitu ya. Chinese food kan menu-nya nggak cuma 2, 3 ya. Bisa sampai 20, sampai 40. Nah, saya yakin kalau Anda mau punya restoran Chinese food, Anda dulu yang bisa masak semua resep dari yang Anda jual. Saklon cah sayur asin, fuyung hai, ayam goreng mentega, terus apalagi tuh, bakmi kucai ya. Saya jadi lapar, ngomongin makanan. Nah, Anda harus punya keahlian masak tersebut. Betul ya. Kalau Anda nggak punya keahlian tersebut, Anda buka, misalkan ya, Anda nggak tahu cara bikin fuyung hai. Terus Anda main buka aja, Anda ceritanya punya uang gitu ya. Terus orang datang, pas Anda masak fuyung hai, dia bilang, ini apaan? Kok kayak telur dadar? Nggak ada kayak fuyung hai gitu ya. Anda bilang, maaf Bu, saya baru belajar ya, bikin fuyung hai. Nanti minggu depan Ibu datang lagi, pasti fuyung hai saya lebih enak. Nah, Anda pikir si customer-nya akan datang lagi minggu depan? Nggak bakal, Bapak Ibu. Dia kapok sekali makan, kalau Anda nggak bisa punya keahlian. Jadi yang namanya bisnis, Anda harus punya keahlian dulu, baru buka. Betul ya. Anda nggak bisa main buka dulu, baru belajar. Bikin sushi, nggak tahu bikin sushi. Main buka toko sushi, bangkrut lah Anda. Yang kedua, Anda harus punya upaya. Kalau Anda buka Chinese food tersebut, Anda pasti berupaya marketingkan. Anda bilang, eh, gue baru buka Chinese food, jangan makan lagi di sana ya. Makan Chinese food di restoran gue ya. Kalau teman-teman dekat kan, biasa gitu ya. Nanti kalau ngumpul di restoran gue aja, gue kasih diskon lah 10%. Anda sedang ngapain? Berupaya supaya mereka datang ke Chinese food restoran Anda. Betul ya. Nah, dua hal ini Anda harus punya, Bapak Ibu, untuk bisnis konvensional. Sekarang bagaimana bisa sukses di Atomi? Kita lihat, ini adalah leader-leader di Atomi. Ini Chairman Park dan para CEO-nya ya. Bagaimana Anda bisa sukses? Yang pertama, Anda tidak perlu keahlian. Wah, enak banget Pak Mike. Masa sih? Bisa begitu? Betul. Kalau Anda pernah nonton sukses akademi yang di Korea, yang seminar ya, jangan nonton yang performance-nya ya. Nonton yang bagian akhir. Yang promosi mastership. yang dari sales master sampai kadang sampai crown master. Nah, Anda nonton di situ. Perhatikan orang-orang yang sudah royal master, crown master, seperti apa? Cara ngomongnya, tampilan penampilan fisiknya, seperti apa coba? Tua-tua ya. Rata-rata di atas 50, 60, bahkan ada yang 70, 80 tahun ada. Nah, keahlian apa yang dia punya? Tidak punya Bapak Ibu. Waktu mereka bergabung di Atomi, mereka tidak membawa keahlian apapun. Kita dunia network marketing, kita mengerti dulu ya, Atomi bukan bisnis konvensional. Atomi bukan bisnis karyawan. Anda kerja sama orang. Bukan ya. Atomi merupakan network marketing, atau multi-level marketing. Anda bekerja sama dengan manusia. Sudah pasti Anda nggak punya keahlian berinteraksi dengan manusia yang begini banyak. Anda nggak tahu cara ngomong. Anda nggak tahu cara presentasi produk, presentasi marketing plan. Anda tidak punya keahlian. Tapi kenapa orang-orang tua yang pala 5, 6, 7, 8 bisa punya penghasilan ratusan juta setiap bulan? Kenapa Bapak Ibu? Karena Atomi tidak meminta keahlian Anda di awal. Ngerti ya? Tapi Anda perlu upgrade. Sedang berjalannya waktu, Anda upgrade diri Anda. Tapi kalau bisnis kontvensional, nggak mungkin Anda bisa. Sambil buka, ambil sanda belajar masak Fuyung Hai, nggak bisa. Bangkrut bisnis Anda. Tapi kalau di Atomi, bisa. Jadi Anda yang belum punya keahlian pada saat Anda join, nggak apa-apa Bapak Ibu. Silakan. Pintu terbuka lebar-lebar untuk Anda, silakan masuk ke Atomi. Tapi tentu saja, kalau Anda sudah setahun, dua tahun, empat tahun, masih nggak punya keahlian, itu luar biasa. Berarti Anda nggak mau belajar. Sudah pasti Anda nggak sukses. Kalau Anda sudah empat tahun, masih nggak ngerti cara presentasi, yang simple saja. kalau untuk mata, saya pakai apa? Lutein. Itu saja. Kalau untuk antioksidan, imun sistem, pakai apa? Vitamin C. Untuk imun sistem, yaitu Hemohim. Itu saja. Itu masih nggak bisa. Masih nanya upline, Pak, kalau untuk liver apa ya? Kalau untuk usus apa ya? Berarti Anda keterlaluan, kalau sudah sampai bertahun-tahun. Yang kedua, bagaimana Anda sukses di Atomi, Anda perlu upaya tersebut. Upaya yang sama, yang Anda terapkan di bisnis konvensional, Anda harus terapkan di bisnis Atomi. Upaya yang sama, sebagai karyawan, Anda bangun pagi, macet-macetan di jalan, pulang pergi seperti itu, berpolitik ria di kantor, Anda berupaya kan? Kerja keras kan? Supaya Anda nggak di PHK kan? Berusaha menyenangkan bos-bos Anda, merelakan Anda mengorbankan kesehatan Anda sampai lembur, Anda demi pekerjaan karyawan Anda, upaya yang sama, Anda terapkan di Atomi. Anda pasti sukses. Kenapa orang nggak sukses? Karena mereka tidak menerapkan upaya yang sama, yang dia terapkan di pekerjaan dia, atau bisnis konvensional dia, ke Atomi. Karena mereka beranggapan, Atomi ini hanya cadangan saja. Kalau saya sukses, syukur, nggak sukses, saya wish, ya sudah pasti Anda nggak akan sukses. Karena upaya Anda berbeda. Tapi kalau upaya yang sama, Anda terapkan di Atomi, jaminan daripada chairman kita, Anda pasti sukses. Karena Atomi bisa mensukseskan semua orang, tanpa terkecuali. Semua orang bisa sukses. Itu adalah jaminan. Nah, sukses di Atomi tidak perlu kalian, yang tadi saya bilang, Anda nggak perlu modal. Tidak ada investment di Atomi. Tidak ada investasi modal, beli paket, beli starter kit, dan lain sebagainya. Tidak ada, Bapak-Ibu. Anda join gratis. Anda juga tidak dipaksa berjualan. Tidak ada Anda dipaksa suruh nyetok. Menjadi stokis jualan, seperti Anda buka toko. Anda dilarang berjualan seperti itu. Lalu, tidak ada maintenance setiap bulan. Anda tidak ada yang namanya setiap bulan bayar website, bayar ini, bayar itu. Nggak ada. Tiap tahun pun tidak ada yang namanya untuk renew. Benduk-duk itu Anda tidak butuh keahlian di Atomi. Anda cukup berupaya. Tapi upaya ini harus Anda libatkan Atomi setiap hari. Jadi kalau Anda mau sukses di Atomi, sama seperti Anda pakai produk Atomi, yaitu setiap hari. Anda sikat gigi setiap hari atau dua hari sekali. Ada yang sampai dua kali sehari. Rata-rata sih dua kali. Ada yang tiga kali. Ada yang empat kali sikat gigi. Itu juga Anda sama. Kenapa Anda sampai sikat gigi tiga-empat kali? Anda berupaya supaya gigi Anda tidak bolong, kan? Sama juga. Kalau Anda mau sukses di Atomi, Anda harus upayakan Atomi setiap hari. Libatkan Atomi dalam setiap pembicaraan Anda. Kalau yang biasanya Anda cuma ngobrol tentang gosip si A, si B, si C, ganti topik. Ngobrolin Atomi. Gosipin produk-produk Atomi. Gosipin orang-orang yang pakai produk Atomi. Cerita tentang orang itu. Nah, itu yang Anda upayakan. Sekarang saya akan ceritakan siapa yang memproduksi produk-produknya Atomi. Yang pertama adalah kolmar B&H. Ini adalah gabungan dari dua perusahaan raksasa, kolmar B&H dan KRI. Kolmar Korea dan KRI. Siapa itu kolmar Korea? Ini adalah kolmar perusahaan yang memimpin di bidang industri skincare dan kosmetik. Dan sekarang juga sudah bergerak di bidang health, kesehatan, atau pharmaceutical. Nah, asalnya ini sebetulnya dari kolmar USA, yang sudah berumur dari 125 tahun. Dan akhir-akhir ini saya dengar, kolmar Korea sudah membeli kolmar USA. Jadi ini betul-betul kolmar Korea ini luar biasa, kuat perusahaannya. Dan sudah didirikan di Korea sejak tahun 90. Jadi umurnya sudah 30 tahun yang kolmar Korea tersebut. Dan mereka juga perusahaan OEM, ODM, dan platform service. Mereka bisa menyediakan service untuk Anda yang misalkan perusahaan mau produksi lotion, eye cream. Mereka bisa menawarkan service tersebut. Nah, seperti saya cerita, kolmar Korea ini adalah pemimpin di industri skincare. Anda pasti lihat salah satu merek ini. Saya yakin, kalau nggak Anda pakai, mungkin mama Anda, pacar Anda, atau bekas pacar Anda, ataupun istri Anda sendiri pakai salah satu merek ini. Kenapa? Karena kolmar Korea yang memproduksi produk tersebut. Sekitar 20 ribu jenis produk dengan 500 klien yang berbeda. Ini adalah klien-kliennya kolmar Korea. Tapi Atomi bukan klien kolmar Korea. Atomi adalah bisnis partner. Jadi levelnya Atomi itu sejajar dengan kolmar Korea. Tapi semua brand yang di sini, ini di bawahnya Atomi. Karena mereka hanya klien, bukan bisnis partner. Nah, partner yang kedua adalah Kairi. Jadi siapa ini Kairi? Ini adalah pemerintah yang di Korea Selatan yang bergerak di bidang tenaga nuklir. Di tahun 1959, Korea akan pecah antara utara dan selatan. Dulu pembangkit tenaga listriknya ada di utara. Karena pecah, Korea Selatan bikin sendiri. Yang namanya PLTN kalau di Indonesia. Tapi kalau di Indonesia namanya Kairi. Korean Atomic Energy Research Institute. Nah, di tahun ini banyak ilmuwan-ilmuwan pintar, PhD, profesor yang bekerja di sini. Di tahun 1996, kurang lebih 1.300 dari mereka sakit. Karena Anda bayangkan, setiap hari datang ke kantor, kena radiasi. Anda kerja di reaktor nuklir, sudah pasti ada radiasi. Jadi, tadi ilmuwan-ilmuwan yang badannya sehat, mulai sakit. Mulai imun sistemnya drop. Apa yang terjadi kalau imun sistem drop? Gampang kena penyakit, kanker. Yang tadinya nggak punya, kok bisa ada? Lalu di tahun 1996, pemerintah Korea Selatan bikin proyek. Proyek nasional, Bapak-Ibu. Ini adalah uangnya rakyat, rakyat Korea Selatan. Jadi, pemerintah ini bilang, nggak bisa nih gini terus. Karyawan kita ini pada sakit. Jadi, kita harus bikin proyek untuk menemukan suplemen apa yang bisa naikkan imun sistem. Supaya mereka nggak sakit. Itu saja fungsinya dulu. Maka di tahun 1996 sampai 2003, ketemulah Hemohim. Yang saat ini kita sudah bisa beli di Indonesia sejak tahun 2020, bulan Agustus. Yang kita bisa nikmati hanya dengan harga 1,3 juta. Dulu sebelum Hemohim ini diambil alih oleh Atomi, dijual harganya berapa? 10 juta untuk 30 saset. Atau 770 USD. Jadi, kalau untuk 1 bulan, 20 juta, Bapak-Ibu. Siapa yang mampu minum suplemen 20 juta setiap hari? Nggak mampu. Karena ini memang Hemohim bukan untuk kita. Awalnya memang untuk pegawai KRI. Tapi karena Atomi ambil alih, harganya bisa turun dari 10 juta setengah bok menjadi 1,3 juta untuk 60 saset. Nah, ini kehebatan Atomi. Ini adalah KRI, perusahaan pemerintah kedua yang bergabung merging, yang menjadi Colmar B&H tadi. Lalu yang 20 persen berikutnya, yang tadi 70 persen produksinya itu oleh Colmar B&H. Lalu yang 20 persen diproduksi oleh Global GSGS. Anda tahu siapa itu? Itu adalah lokal supplier di setiap negara yang memproduksi produk terbaik mereka. Contoh, seperti Koyo yang kita sudah pakai. Sudah bertahun-tahun kita merasakan hebatnya, saya masih pakai di sini. Itu yang buat adalah Taiwan. Karena Taiwan memang pencipta Koyo terbaik dunia. Lalu ada minyak alpokat dari Meksiko. Lalu ada juga probiotik dari Amerika. Korea juga ada, tapi Amerika juga punya. Lalu Himalayan pink salda Amerika. Lalu ada ailutain dari Jepang. Lalu ada sarang burung walet dari Malaysia. Dan baru-baru ini ada potato ramen goreng dari Malaysia. Ini adalah 20 persen Global GSGS yang memproduksi. Lalu 10 persen yang terakhir adalah Korean supplier. Adalah supplier-supplier kecil di Korea, yang tadinya kecil, sekarang sudah besar. Seperti ramennya Atomi. Seperti sikat giginya Atomi. Seperti kopinya Atomi. Ini adalah Korean supplier. Jadi semua produk Atomi ini bukan Atomi yang produksi. Atomi hanya mendistribusikan secara online ke 57 negara. Saat ini sudah ada 15 juta aktif member di 57 regional global. Kita buka di Korea Selatan. Lalu cabang internasional pertama kita adalah Amerika. Lalu tahun 11 di Kanada, Jepang, Taiwan, Singapura. Lalu Kamboja, Filipina, Malaysia. Lalu Thailand, Meksiko. Tahun 18 kita buka di Australia dan Indonesia. Dan juga Rusia. Kita lihat di tahun 2020 dan 2021. Yaitu masa-masa pandemik lagi tinggi-tingginya. Atomi buka di 9 negara. Padahal sebelumnya kita buka sekitar 10 negara. Kenapa hanya dalam 2 tahun ini, apalagi dalam masa pandemik, Atomi bisa malah buka cabang 9. Kalau ditambah dengan tahun 2022, jadi 12. Ini luar biasa. Kenapa? Karena produk Atomi yang Atomi jual, ini produk keseharian. Walaupun negara Anda sedang perang, sedang krisis ekonomi, semua orang pasti pakai produk tersebut. Malah penjualan Atomi sejak pandemi ini meningkat. Meningkat. Karena kenapa? Yang tadinya suami kerja di kantor, di rumah. Yang tadinya nggak pernah makan ramen, minum kopi, jadi makan ramen, minum kopi. Jadi lebih sering cuci baju. Jadi lebih sering mandi. Nah, ini yang terjadi dengan bisnis Atomi. Karena bisnis Atomi adalah bisnis yang bebas resesi. Artinya, negara Anda sedang perang pun, semua orang pasti sikat gigi. Semua orang pasti mandi. Apalagi Anda yang di PHK. Anda makin sering pakai skincare, karena Anda lebih sering interview. Anda lebih sering pakai lipstick, karena Anda perlu tampil cantik. Dan juga tahun ini, Atomi buka di Uni Eropa, yaitu 31 negara Eropa, Bapak Ibu. Dan 25 negara yang akan buka, itu seperti Israel, South Africa, Haiti, Sri Lanka, Brunei Darussalam. Ini juga akan buka. Jadi kita secara efektif, saat ini sudah bisa mememberkan di 82 negara. Dan chairman kita sudah berkali-kali masuk majalah Fortune dan Forbes, majalah elite bisnis di Korea. Dan juga Atomi sudah masuk jajaran direct selling news global. Ini siapa, Bapak Ibu? Ini adalah 100 perusahaan network marketing, atau direct selling, atau MLM. Anda lihat di nomor 1 itu siapa? MW. Lalu Avon, Herbalife, adalah top 3. Di tahun 19, yaitu 10 tahun Atomi berdiri, Atomi masuk peringkat 20. Lalu di tahun 20, Atomi naik peringkat lagi, di tengah-tengah pandemi, jadi peringkat 12. Di tengah-tengah pandemi lagi, tahun 21, Atomi naik lagi menjadi peringkat ke-10. Di tahun kemarin, di tahun 22, Atomi masih di peringkat 12. Masih di top 20. Kenapa? Karena banyak orang sudah mulai balik offline. Sudah mulai balik 20% meninggalkan dunia online. Artinya mereka mulai kendor. Tapi memang tetap, semua perusahaan yang dari atas sampai ke bawah, itu turun sekitar 20-30% penjualannya. Jadi itu normal. Jadi Atomi masih terus akan menjadi peringkat ke-1 di dunia. Saat ini terjadi, kalau Anda baru memutuskan menjalankannya, sudah terlambat. Artinya semua orang sudah jadi member Atomi. Nah Atomi juga buka di Azamol. Apa itu Azamol? Baru ada di dua negara, Korea Selatan dan Taiwan. Kalau Anda lihat merek-merek yang sebelah kiri itu, itu adalah merek-merek branded. Ada Samsung, LG, Lacoste, Tefal, Nescafe, Bulgari, Gucci, Calvin Klein. Ini adalah merek branded. Jadi Anda bisa beli produk yang bermerek ini, yang bukan merek Atomi, di Azamol. Dan Anda dapat poin. Anda bayangkan, beli apel dapat poin. Beli telur dapat poin. Anda beli KFC, Kentucky, beli McDonald dapat poin. Beli rice cooker, dapat poin. Beli dompet, dapat poin. Bahkan beli mobil pun, Anda dapat poin. Nah, ini sudah terjadi. Indonesia pun akan buka Azamol ini. Cuma kita belum tahu kapan. Negara berikutnya adalah Amerika dan Malaysia. Semoga setelah itu Indonesia. Kalau sampai itu sudah terjadi, Anda baru memutuskan menjalankannya, sudah terlambat. Karena semua orang sudah jadi member Atomi. Anda mesti ke hutan Amazon, ke hutan Papua, cari member di sana. Karena semua pasti sudah beli lewat aplikasi. Beli nasi padang pakai aplikasi. Beli bubble tea pakai aplikasi. Karena dapat poin. Anda bisa kirimkan lagi. Misalkan Anda mau belikan anak Anda Starbucks, kirimkan saja vouchernya. Pakai aplikasi, kirim ke handphone dia. Itu yang sudah terjadi di Azamol. Nah, saya akan tutup dengan ini. Bagaimana Anda bisa berhasil di Atomi? Seperti Anda main game Monopoly. Anda pasti semua pernah main game Monopoly. Yang papan Monopoly. Anda tahu kan zaman kita, kalau di Indonesia saya masih ingat ada Brastagi. Yang lainnya saya lupa. Yang saya ingat Brastagi doang. Nah, kalau kita mau menangkan papan Monopoly ini, gimana caranya? Anda harus punya properti terbanyak. Semakin banyak properti, semakin banyak orang jatuh ke properti Anda, mereka bayar uang sewa. Nanti di akhir game akan dihitung. Siapa yang punya properti terbanyak, dihitung berapa nilainya, dan uang terbanyak. Itu yang menang. Nah, kalau di Atomi itu gimana? Kita bangun tidur sikat gigi, mandi, keramas, pakai skincare, yang cewek-cewek pakai kosmetik, perawatan rambut, ada yang minum suplemen, cuci piring, lalu cuci baju, masak, minum kopi, ramen. Ini merupakan keperluan harian yang berupa pengeluaran. Yang tadi saya sebutkan itu, itu bukan pemasukan. Itu pengeluaran. Yang Anda tidak bisa stop selama Anda masih hidup. Nah, di Atomi, kita hanya merubah merek-merek yang tadi Anda sikat gigi pakai Atomi. Sampol pakai Atomi. Sabun mandi pakai Atomi. Skincare pakai Atomi. Kosmetik Atomi. Perawatan rambut Atomi. Suplemen Atomi. Cuci piring, cuci baju Atomi. Peralatan masak Atomi. Ramennya juga Atomi. Kopi Atomi. Semua Anda rubah yang dari pagi sampai malam menjadi Atomi. Atomi akan merubah keperluan harian Anda menjadi penghasilan. Di sinilah kunci Anda bisa sukses di Atomi. Jadi kalau Anda mau sukses, Anda harus merubah semua yang tadi di papan yang tadi saya sebutkan tadi ke Atomi. Sama seperti game Monopoly kan? Anda mau menangkan game Monopoly, Anda harus memiliki semua ya properti yang ada di papan tersebut. Anda pasti menang. Begitu juga di Atomi. Saat Anda sudah merubah semua keperluan Anda ke Atomi, itulah saatnya Anda mulai memenangkan permainan daripada game Atomi tersebut. 구독, 좋아요, 눌러주세요.